Dan mohon doanya juga untuk Kartini-Kartini masa sekarang, para pelayan publik di sektor kesehatan yang terus berjuang. Hari ini kita di rumah, mereka sedang membantu untuk menangani COVID-19 seperti perawati dan dokter dan sebagainya. Ya pertama saya ucapkan selamat hari Kartini untuk perempuan Indonesia, luar biasa semangat, saling menguatkan dan mohon doanya juga untuk Kartini-Kartini masa sekarang, para pelayan publik di sektor kesehatan yang terus berjuang. Hari ini kita di rumah, mereka sedang membantu untuk menangani COVID-19 seperti perawati dan dokter dan sebagainya. Kita doakan semoga mereka sehat dan insya Allah kita akan terus gotong-royong apapun yang bisa kita bantu. Saya kira ini untuk menunjukkan bagaimana Kartini ada di hati kita. Kita tidak memikirkan diri sendiri dan keluarga kita, tapi sebisa mungkin ya kalau ada yang bisa kita bantu, misalnya beberapa hal, ada yang mengumpulkan masker dan sebagainya, alat kesehatan untuk mereka. Tetapi dengan kita stay at home, juga membantu mereka juga. Jadi enggak ribet kan kalau semakin banyak orang yang tidak disiplin, tidak mentaati peraturan untuk menjaga jarak untuk pergi rumah, itu juga mempersulit Kartini-Kartini yang sekarang sedang berada di garda terdepan dan jujur saja proteksi bagi mereka sekarang masih belum maksimal. Ya tergantung kita melihat seperti apa, tapi ini membuktikan bahwa bagaimana di zaman sekarang perempuan juga bisa berkitrah memberikan pengabdiannya, tidak hanya di ruang privat, di rumah, tetapi juga di ruang publik. Bayangkan kalau enggak ada perawat yang mayoritas adalah perempuan, atau bidan yang mayoritas adalah perempuan. Di saat seperti ini kan orang masih melahirkan, masih ada, ya bukan berarti ada COVID terus enggak ada orang yang melahirkan, ya kan? Karena orang yang meskipun COVID, ada juga orang yang tetap mereproduksi bikin anak. Jadi bisa, maksud saya, iya ini orang ada yang senang juga COVID kayaknya, kecuali kita yang single. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya ada bidan-bidan yang luar biasa masih menangani persalinan, karena enggak mungkin juga mereka menolak orang yang membutuhkan bantuan untuk persalinan, sementara di sisi lain mereka juga harus melindungi kirinya, tapi juga harus menjalankan fungsinya sebagai tenaga medis. Dan ini sedang menggalang dukungan juga untuk mereka yang di klinik-klinik persalinan, seperti itu, supaya ada bantuan segala macam lah. Terima kasih telah menonton!